Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat pada jumpa kita kali ini Sobat Saya ingin berbagi pengalaman Bagaimana cara menentukan kabel setrum Dan kabel kapasitor pada Dinamo exhaust fan ini Sobat ya Yang jumlah keluar dari Dinamo Sebanyak 3 kabel Sobat Jadi 3 kabel yang keluar dari Dinamo ini adalah 2 untuk kapasitor ini Sobat 2 untuk kapasitor dan 1 untuk Kabel setrum ya langsung kecolokan Ini adalah Dinamo exhaust fan merek KDK Sobat Merknya adalah KDK Ya exhaust fan nya adalah begini Sobat Nah ini exhaust fan ya Kenapa 3 kabel karena dia hanya berputar saja Sobat ya Tidak memiliki kecepatan Jadi kalau di kipas angin ini adalah kecepatan yang paling tinggi Sobat Atau speed 3 gitu ya Speed 3 Nah bagaimana cara menentukan jalur-jalur kabel ini Kita gambar dulu Sobat Kita tulis skema Penyambungan Penyambungan Lilitan Ini adalah Dinamo Exus fan Sobat ya Merknya adalah KDK Ya gitu Ini dia gambarnya Sobat Misalnya ini lilitan Sobat ya Dia hanya memiliki 2 lilitan Sobat Di dalam Dinamo ini hanya memiliki 2 lilitan Sobat ya Kita sebut saja lilitan running dan starting Sobat ya Lilitan utama dan lilitan pembantu begitu Ya ini kita tulis saja sini yang bawah adalah running Dan yang atas adalah starting gitu ya Starting Ya ini skemanya sama dengan Dinamo Mesin cuci lah begitu Sobat ya Jadi karena Dinamo Exus fan ini hanya memiliki 2 lilitan Sobat Running dan starting Maka skemanya ya begini Sobat Kalau tidak menyilang ya ke atas ya Misalnya ini kalau menyilang ya begini Sobat nih Nah begitu ya Ya Atau dari sini ke sana ya sama Sobat ya Ya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan sama saja Sobat Ini adalah menyilang Sobat Menyilang Nah lilitan running dan starting kita gabung Ini ketemu dengan Ini ketemu dengan kabel setrum Sobat ya Ini kita sambung biasanya ke Pius dulu Sobat Kita kasih Pius Kemudian kabel setrum Sobat Nah ini kabel setrum Kemudian untuk kapasitor adalah di atas Sobat Di sini dan di sini Sobat Nah begitu Kapasitor Dan ini juga adalah kapasitor Sobat Nah begitu Makanya 3 kabel Sobat Kapasitor 2 Dan kabel setrum 1 Jumlahnya adalah 3 Nah ini adalah sistem menyilang Sobat ya Kalau saya sebut adalah sistem menyilang Sobat Ini adalah menyilang Ya menyilang gitu ya tuh Karena dia menyilang Sobat Nah kalau ke atas Sobat Ke atas adalah begini Sobat Ini sama Begitu Kemudian kalau ke atas Sobat Kemudian kalau ke atas Sobat Ini ke sini Sobat nih Atau di sini sama ya Kiri kanan sama Ini ke sini Sobat Nah digabung begitu Kemudian dia Ini disambung dengan Pius dulu Baru dia ke setrum gitu Sobat ya Ini adalah kabel setrum Ini juga setrum Nah begitu Sobat Kemudian kapasitornya disini Sobat Nah ini kapasitornya disini Ini kapasitor Nah kedua skema ini sebetulnya sama Sobat ya Putarannya sama Cuma cara melidnya aja yang beda Ini ke atas dan ini menyilang ya Ini adalah ke atas Ya saya sebut ini adalah ke atas Dan yang ini menyilang Sobat tuh Nah sekarang bagaimana cara menentukan kabel setrum dan kabel kapasitor Sobat Bagaimana cara menentukan kabel setrum dan kabel kapasitor Kita tulis Sobat Nanti kita ukur dengan apometer Sobat ya Ini syarat utamanya adalah apometer Kita tulis ini Cara menentukan Kita tulis aja cara menentukan jalur Kabel begitu Sobat ya Ya namanya apalah terserah Sobat Cara menentukan jalur kabel Langsung aja kita tulis Sobat Ini ada Merah Putih Hitam Kita tulis aja Sobat Merah Putih Hitam Ya Begitu Sobat ya Kemudian kita ukur Sobat Dari merah Ke putih Ke putih Ini Sobat Dari merah ke putih ya Kita ukur ya Dari merah ke putih ini Kemudian merah ke hitam Merah ke hitam Merah putih Merah hitam Kemudian putih hitam Putih Putih Hitam Ya begitu Sobat Kita ukur nilai hambatannya Sobat Atau resistensinya berapa Oke sekarang kita siapkan apometer Kita arahkan ke 2K Atau 2000 Ohm Kenapa 2000 Ohm Karena kalau di 200 Ohm Dia tidak ngangkat Sobat ya Karena nilai ini di atas 200 Ohm Jadi kita letakkan di 2000 Ohm Atau 2K Ya coba ini kita shotkan dulu Sobat Supaya dia Begerak dulu angkanya Selama 15 detik ya Ada yang bilang kalau di Tes pakai apometer digital Dia angkanya lari-lari ya Gitu Sobat Itu karakternya ya Tapi Kita ulang-ulang ya Sobat Kita ulang-ulang terus ya Kita ulang nanti dia akan Angkanya berhenti begitu ya Ya setelah 15 detik Kita ukur Sobat Ini Sobat kelihatan ya Kita ukur nilai hambatannya Atau nilai resistensinya Satuannya adalah Ohm Sobat ya Merah ke putih Sobat Merah ke putih Ini adalah merah ke putih Berapa nilainya Ya 524 524 Merah ke putih adalah 524 Satuannya adalah Ohm Kemudian merah ke hitam Sobat Merah ke hitam Merah ke hitam Adalah 881 Ohm 881 Ohm Kemudian putih ke hitam Putih ke hitam Ini putih Dan hitam Ini Adalah 361 361 Ohm 361 Ohm Ya begitu Sobat Ya ini kita singkirkan dulu Sudah kita dapatkan angkanya Sobat Merah ke putih Adalah 524 Ohm Kemudian nilai hambatan merah ke hitam Adalah 881 Ohm Putih ke hitam Adalah 361 Ohm Nah sekarang kita lihat Angka yang tertinggi Sobat Angka yang tertinggi itu adalah Kabel kapasitor Sobat Angka yang tertinggi dari 3 ini adalah Kabel kapasitor Yang tertinggi adalah ini Sobat Merah dan hitam Nah begini Sobat Ya jelas ya Merah dan hitam nilainya tertinggi 881 Dengan demikian 881 ini adalah Kapasitor Sobat Kapasitor adalah merah dan hitam Merah dan hitam Kita tulis Sobat Merah dan hitam Merah kapasitor Hitam juga kapasitor Nah begitu Ya karena cuma 3 kabel ini Sobat Merah dan hitam Merah dan hitam ini adalah kapasitor Otomatis satu ini Adalah kabel setrum Adalah putih Putih adalah setrum Nah begitu Sobat Nah begitu Sobat Ya jelas ya Setrum ini adalah putih Sobat Setrum adalah putih Setrum putih Ya setrum putih Kemudian kapasitor adalah Merah dan hitam Sobat Antara merah dan hitam ini Sobat Yang paling tinggi Yang paling tinggi yang mana Sobat Antara 2 nilai ini yang tinggi adalah 524 Sobat 524 Otomatis 524 itu adalah running Sobat 524 adalah Warnanya adalah merah Sobat Kita ukur dari putih Ini setrum Ini kita ukur dari putih ini Sobat Kita ukur dari putih Nilainya yang tinggi adalah 524 Warnanya adalah merah Ini merah Sobat Tuh begitu ya Otomatis kalau ini merah Ya satu lagi ya Ini adalah hitam Begitu Sobat Ya kenapa merah di running Karena nilainya tinggi Sobat Kita ukur dari putih ke merah Putih merah adalah ini Putih merah adalah 524 Ohm Kemudian kita ukur dari putih Ke hitam nilainya nih Putih ke hitam nilainya 361 Otomatis ini adalah starting Gitu ya Jadi boleh kita sebut Ini adalah kapasitor starting Dan ini adalah kapasitor running gitu Sobat Karena dia dilitan running dan dilitan starting Mengenai skema ke atas atau menyilang Sobat kita tidak tahu Sobat Kalau tidak kita bongkar dilitanya ya Dari luar kita tidak bisa menentukan Apakah ini skemanya Menyilang atau ke atas ya Sebelum ini kita bongkar gitu Sobat Ya Ini sama Sobat Apabila ini ke atas ya sama Setrum Adalah putih Ya karena ini adalah Dilitan running disini Ini running Ini adalah starting Maka running ini adalah Merah Dan satu lagi Otomatis ini adalah hitam Begitu ya Ya begitu Sobat ya Jadi sekali lagi Sobat Apakah skemanya ini menyilang Menyilang atau dia ke atas Ini menyilang Atau dia ke atas Kita tidak bisa Melihat dari luar Sobat Sebelum Lilitannya kita bongkar ya Dia menyilang Atau dia ke atas Tapi dua-dua skema ini Sama Sobat ya Ini bagaimana cara Kebiasaan aja nih Bagaimana cara Orang yang menggulung ini Kebiasaannya dia menyilang Atau ke atas Itu aja Sobat Ya jadi jelas Sobat ya Setelah kita ukur Nilai hambatannya Kita cari Nilai yang tertinggi adalah Kapasitor Kapasitor adalah Merah dan hitam Kapasitor merah dan hitam 881 Ya otomatis merah dan hitam Ini kapasitor Karena dia tiga kabel Yang putih ya otomatis Strum gitu Sobat Ya Kemudian Kita cari Nilai yang tertinggi adalah Running Ini adalah running Sobat Ini adalah running Ya karena dari putih ke merah Ini Ini Dari putih ke merah Ini adalah running Dan nilai yang Di bawahnya adalah Ini adalah Starting Sobat Atau lilitan Starting Dan lilitan running Ini ya Oke Nah sekarang bagaimana cara Menghidupkan Dynamo ini Oke Sobat Kita siapkan Kapasitor Dan Saklar In out Ini exhaust In out Saklarnya Tiga Tiga kabel ini Tiga kabel ini Saklar Exos ya Kalau kita baca Ini yang tengah Ini yang merah Ini adalah line Ini L L ya Kemudian Yang kuning dan biru Ini adalah Untuk putar kiri Atau putar kanan Gitu Sobat Ini adalah Kabel dari colokan Biru dan coklat Ya karena ini Arus listrik Boleh bolak-balik Sobat ya Kabel ini Ya kita tahu Putih adalah Setrum Setrum langsung Kita langsungkan Saya Sobat Ya Putih ke colokan Tuh Putih ke colokan Kemudian Merah dan hitam Adalah kapasitor Langsung Oke kita langsungkan Sobat Ini kapasitor Kita menggunakan 1,2 mikro Sobat ya Yang sesungguhnya Dinamo KDK ini Sobat Dinamo Exos KDK ini 1 mikro Sobat ya Tapi Saya tidak memiliki 1 mikro Kita naikkan 2 0,2 mikro Jadi 1,2 mikro Jadi kita naikkan Menjadi 1,2 mikro Gak apa-apa Asal jangan 1,5 mikro Sobat ya Ketinggian Ini Merah dan hitam Adalah kapasitor Kapasitor Kita langsungkan Sobat kapasitor Kita langsungkan Ke kapasitor Kapasitor boleh Bolak-balik Sobat Kita langsungkan Ke kapasitor Tuh Tuh Ya Yang putih Ke setrum Kemudian Satu kabel lagi Dari colokan Kemana Ya kita hubungkan Kesini Sobat Kalau kesini Misalnya Mutar kanan Ya kesini Mutar kiri Gitu Sobat ya Dibolak-balik Coba ini Kita kasih Isolasi Begitu ya Biar kelihatan Ya Begini Sobat ya Ini Jangan dipegang Sobat Mengandung Arus Ya Jadi Sekali lagi Kalau ini Kita hubungkan Ke hitam Apakah Dia ke kiri Atau merah Apakah dia ke kanan Nanti Kita lihat Sobat Ya Karena Yang putih Ini Jalur setrum Ya Kita Isolasi Biar aman Gitu ya Kalau yang Kapasitor Tidak kita Isolasi Karena kita Mau tes Begitu ya Tuh Sobat Putih Ke colokan Langsung Kemudian Merah dan Hitam Ke kapasitor Langsung Kapasitor Langsung Oke Awas Ini kita Tes Jangan Dipegang Sobat Mengandung Arus Listrik Ini kita Colokan Ke listrik Sudah kita Colokan Kita lihat Dinamonya Mutar kemana Kalau yang sini Dia muter ke kanan Sobat Yang merah Mutar ke kanan Tuh Ke kanan Pelan Pelan-pelan Ke kanan Kalau yang hitam Nah Dia ke kiri Sobat Ke kiri Ke kiri Nah ke kiri ini Sobat Ini untuk X ya X Keluar X adalah Keluar Membuang Udara kotor Dari dalam Ruangan Berarti Yang hitam Ini adalah Ke kiri Atau Membuang Membuang Udara kotor Dari dalam Kamar Oke Kita cabut Dulu Sobat Ya Listrik Kita cabut Kemudian Supaya aman Boleh Yang hitam Dan merah Kita konslet Begini Sobat Untuk Membuang Arus Kita konsletkan Untuk Membuang Arus Listrik Yang Masih ada Di dalam Kapasitor Kita konsletkan Kita buang Baik Sobat Yang merah Ini untuk In Atau Kedalam Untuk Yang hitam Ini Untuk X ya Untuk Membuang Membuang Udara Kalau Sobat Tidak Menggunakan Saklar In Out Sobat Sobat Tinggal Hubungkan Saya Langsung Ke kabel Hitam Ini Sobat Nah Begini Sobat Nah Begitu Ya Tuh Dari Listrik Satu Ke putih Strum Langsung Dan Satu Lagi Dari colokan Ini Dari listrik Ke Kabel Hitam Tuh Yang tergabung Dengan Kapasitor Maka Dia Putarannya Akan Keluar Sobat Atau Ek Akan Keluar Atau Putarannya Ke kiri Nah Kalau Menggunakan Saklar Bagaimana Gampang Sobat Ini Yang Biru Yang Dari colokan Ini Kita Tahu Sobat Kita Tahu Di Saklar In Out Ini Yang Tengah Adalah Line L Ada Bacaan Sobat L Kalau Yang Kiri Kanan Ini N Sobat Coba Kita Cek Dulu Ini Biar Sobat Paham Kita Cek Dulu Ini Kita Taruh Di Tanda Dioda Budger Sini Singkir Kan Dulu Ini Sobat Saklar In Out Yang Merah Adalah L L L Yang Merah Kita Pegang Kita Tarik Sekali Sobat Nah Tarik Kuning Dan Hijau Yang Mana Yang Yang Nyambung Ini Nah Ini Yang Kuning Sobat Yang Hijau Tentu Tidak Tuh Yang Kuning Nyambung Ini Berarti Yang Kuning Adalah Untuk Mengeluarkan Udara Sobat Karena Tarikan Tarikan Saklar Ini Yang Pertama Dia Keluar Sobat Angin Keluar Apabila Tarikan Kedua Begini Tarikan Kedua Dia Akan Dinamanya Bebalik Maka Angin Akan Masuk Yang Masuk Ini Tidak Kita Gunakan Sobat Karena Exospen Ini Untuk Mengeluarkan Udara Sobat Kecuali Kalau Di Pegunungan Yang Udaranya Seger Dia Boleh Dari Luar Ditarik Kedalam Udaranya Tapi Kalau Di Perkotaan Dari Dalam Ruangan Kita Buang Keluar Tarik Pertama Ini Adalah Membuang Udara Sobat Yang Mana Yang Kuning Kalau Yang Ijo Tidak Tarikan Kedua Tentu Yang Ijo Tarikan Kedua Tentu Yang Ijo Yang Kuning Tidak Tarikan Ketiga Adalah Oh Ke Atas Sekarang Kita Rangkai Sobat Yang Dari Saklar Kabel Merah Atau L Kita Sambungkan Ke Kabel Biru Dari Colokan Satu Yang Coklat Ke Kabel Putih Setrum Kemudian Dari Colokan Kita Sambungkan Ke Merah Dulu Sobat Karena Kita Akan Menggunakan Saklar In Out Ini Nah Kemudian Yang Kuning Dan Biru Ini Yang Kuning Adalah Untuk Keluar Keluar Udara Keluar Otomatis Yang Hitam Kita Sambungkan Yang Hitam Karena Hitam Putarannya Ke Kiri Untuk Keluar Udara Keluar Yang Kuning Ke Hitam Kemudian Bergabung Dengan Kapasitor Kemudian Yang Hijau Ini Ke Kabel Sebelan Sobat Ke Merah Nah Begitu Ini Yang Dari Colokan Boleh Kita Isolasi Itu Ya Sekali lagi Sobat Ini Dari Dynamo Ada Hitam Ada Merah Ada Putih Sobat Dari Dynamo Hitam Dan Merah Ini Kapasitor Kita Hubungkan Ke Kapasitor Langsung Ini Kapasitor Kemudian Kita Hubungkan Juga Ke Saklar Sobat Karena Yang Kiri Kanan Ini Untuk Jalur Kapasitor Kita Hubungkan Yang Hijau Ini Untuk In Atau Kedalam Adalah Kabel Merah Dari Dynamo Berkabung Dengan Kapasitor Ada Tiga Kabel Kemudian Yang Kuning Kita Hubungkan Ke Hitam Dari Dynamo Beserta Kapasitor Jadi Tiga Kabel Tiga Kabel Sobat Oke Langsung Kita Colokkan Ke Listrik Kemudian Ini Kita Tarik Sobat Ini Kita Tarik Karena Dia Tidak Ada Pair Kita Tarik Pake Tangannya Sobat Kita Dorong Kedalam Satu Dia Kekiri Sobat Mutarnya Kekiri Mutarnya Kekiri Berarti Dia Mengeluarkan Udara Kita Tarik Lagi Sekali Lagi Kita Tarik Nah Dia Bebalik Sobat Dia Bebalik Untuk Menyedot Atau Angin Kedalam Begitu Sekali Lagi Dia Akan Off Ya Kita Tarik Sekali Dia Kekiri Berarti Dia Adalah Ek Keluar Udaranya Keluar Kita Tarik Sekali Lagi Dia Bebalik Dia Bebalik Mutarnya Ke Kanan Untuk Udara Masuk Dan Sekali Lagi Adalah Off Oke Kita Cabut Dulu Supaya Aman Demikian Sobat Tutorial Kita Bagaimana Cara Menentukan Jalur Kabel Pada Dinamo Exospend Merk KDK Yang Keluar Kabelnya Adalah Warna Merah Putih Dan Hitam Nah Untuk Menentukan Jalur Kabelnya Kita Ukur Nilai Resistensinya Ini Merah Ke Putih Merah Ke Hitam Putih Ke Hitam Ya Ini Dan Kita Dapat Hasilnya Adalah Yang Paling Tertinggi Adalah 881 Ini Adalah Merah Dan Hitam Otomatis Yang Tertinggi Adalah Kapasitor Sobat Merah Dan Hitam Adalah Kapasitor Kenapa Nilainya Tertinggi Karena Terjauh Sobat Karena Terjauh Merah Dan Hitam Terjauh Sobat Ada Dua Lilitan Yang Dia Lalui Yang Dia Lalui Ada Dua Lilitan Jadi Nilainya Tertinggi Sobat Dari Sini Kesini Nah Kalau Dari Putih Ke Merah Putih Merah Atau Merah Ke Putih Ini Dekat Sobat 524 Kemudian Putih Ke Hitam Putih Ke Hitam 361 Kenapa Nilainya Kecil Karena Cuma Satu Lilitan Kemudian Sistem Penyambungan Lilitannya Sobat Apakah Dinamo Menyilang Atau Ke Atas Kita Tidak Bisa Menerka Sobat Kita Tidak Bisa Menebak Harus Dibongkar Sobat Kalau Dibongkar Kita Tahu Apakah Dia Menyilang Atau Ke Atas Ini Harus Dibongkar Tapi Keduanya Ini Sama 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 Dia Bisa Berputar Ini Hanya Faktor Kebiasaan Orangnya Yang Menggulung Dinamo Aja Ini Oke Demikian Tutorial Kita Kali Ini Tentunya Lebih Kurangnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih